Saya kepesawi kamu ya, gimana sakitnya, sudah makin baik, hatimu, hatimu bagaimana sekarang, apakah ada hal-hal yang membuat kamu berat dengan papamu, tidak, tidak ada ya, Naomi masih nyanyi, papamu bagaimana, baik juga, ternyata papamu sayang dengan kamu ya, dia memberikan sesuatu untuk kalian, meskipun dia harus berjuang seorang diri, itulah kasih orang tua kepadamu, itulah natal bagi kamu, bahwa natal kita harus membuka diri, memberikan pengampunan kepada orang tuamu, ataupun kita juga minta maaf kepada dia ya, peristiwa ini saudara-saudara merupakan hal yang selalu ada dalam kehidupan berkeluarga, kadangkala dalam hidup kita, biasanya kita mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi dan relasi, apapun tersedia, tetapi kalau komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik, maka hal ini akan juga seperti ini, satu bagian penting dalam keberadaan kita adalah, ketika jalinan kasih dibuka kembali, satu yang penting, sebagaimana keterbukaan anak-anak tadi, pengampunan, dalam lukas 15, ayatnya yang ke 11 sampai dengan ke 32, diungkapkan, bagaimana ada satu kesalahan dari seorang anak, dan saudara tuanya melarang untuk mengampuni bapaknya, tetapi, bapaknya tetap memberikan pengampunan, kalau ini mungkin berbalik keadaannya, yang sama adalah, pengampunan itu harus selalu ada dalam hidup ini, dengan demikian, Natal artinya juga, Allah yang memberikan pengampunan kepada kita, mari kita berintropeksi dalam kehidupan masing-masing keluarga kita, sudahkah kita juga memberikan pengampunan, kepada masing-masing pribadi, yang ada dalam keluarga-keluarga kita, kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa anak-anakku, terima kasih, karena kasih Tuhan, keluarga kami, boleh bersatu kembali, kami boleh melihat, ketika kasih itu, diungkapkan di sana, maka pengampunanmu menjadi kekuatan hidup kami, yang membangun keutuhan keluarga kami, kami serahkan juga keluarga-keluarga kami, yang pada kesempatan ini, sedang mengalami ketidakpahaman, dalam menjalin kehidupan relasi dengan keluarganya, kiranya Tuhan memberkati, pada kesempatan malam hari ini, menjadi kekuatan baru, dengan keutuhannya, dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, amin, Pak Pendita mau pulang? Setelah selesai berbincang-bincang dengan Esther, Naomi dan Jojo, Bapak Pendita pamit pulang, Terima kasih telah menonton!